Ketua MPRRI Hidayat Nur Wahid, HNW, menduga mantan Menteri Agama Fahrul Razi kehilangan jabatannya karena memberi izin pada Ormas Front Pembela Islam, FPD. Alasan inilah yang menurutnya membuat kemenag tak hadir dalam pernyataan bersama pembubaran Front Pembela Islam, FPD. Pemerintah mengumumkan pembubaran FPD melalui Surat Keputusan Bersama, SKB, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam, FPD, pada Rabu, 30 Desember 2020. FPD itu Ormas Keagamaan makanya syarat dapat izinnya dari kemenag, tapi kenapa kemenag tidak dilibatkan dalam SKB? Apakah karena mantan menak Fahrul Razi sudah keluarkan persetujuan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar, bagi FPD, karena itu jangan-jangan beliau diganti dari posisi sebagai Menteri, kata HNW pada Sabtu, 2 Januari 2021. Kecurigaan HNW ini memang cukup beralasan. Pasalnya, menak Fahrul Razi pernah menyebut bahwa dirinya mendukung agar Front Pembela Islam, FPD, mendapatkan izin. Menteri Agama Fahrul Razi berpendapat organisasi masyarakat, Ormas, Islam, yang ikut dalam memajukan bangsa ini harus terus didukung keberadaan dan eksistensinya. Hal itu disampaikan oleh Fahrul Razi ketika menjadi pembicara pada Dialog Tokoh Pimpinan Ormas Islam Tingkat Nasional, Jakarta, Rabu, 27 November 2019. Saya berpendapat tidak boleh satu Ormas Islam apapun yang ikut dalam memajukan bangsa ini dihentikan. Saya yang mendorong FPD untuk diberikan izin lagi, ucap menak Fahrul Razi. Fahrul pun sebelumnya telah mengatakan bahwa FPD telah membuat surat pernyataan setia kepada Pancasila NKRI. Karena itu, ia pun ingin mendukung proses pengurusan surat keterangan terdaftar FPD. Sekarang mereka, tidak akan mengungat Pancasila dan akan terus mempertahankan NKRI. Ini kita dukung, ucapnya. Menak juga menjelaskan, pernyataan FPD yang akan setia terhadap Pancasila dan NKRI sudah dibuat FPD di atas meterai. Terima kasih telah menonton!